Dewi Kebuang Hitam Jilid 21 Giam KHING dan ayahnya memutar tubuh Mereka melihat seorang laki-laki dan seorang wanita muncul dari rawa Yang wanita mengenakan sapu tangan hitam menutupi mukanya, mementak mereka Dan ketika Giam Hing mengenal yang laki-laki karena itu bukan lain adalah pamannya yang dicari-cari maka pemuda itu berseru girang Tan Supek, Hang Lok, menteri yang mengiringi wanita bersapu tangan hitam itu tertegun Dia tak mengira bahwa Giam Hing dan ayahnya yang datang Tapi tertawa dan menyambar botol araknya menteri ini tertawa, serak Haha, kau kiranya, Giam Hing? Dan kau datang bersama ayahmu Benar, kami mencari Dewi Kebuang Hitam, Supek Suruh dia keluar karena ayah ingin bertemu Hektometer wanita bersapu tangan hitam itu, yang bukan lain kioklan adanya, mendengus Sengaja menutupi muka untuk tidak segera dikenal Ada perlu apa kalian mencari Kebuang Hitam, Giam Hing? Minta dihajar atau apa? Giam Hing mengerutkan kening Setelah ia melepaskan perhatian pada pamannya dan memandang wanita bersapu tangan hitam ini dia bersinar-sinar Wanita itu tentu cantik, pikir Giam Hing Tubuhnya menggeirahkan dan semampai, padat dan bentuk tubuhnya masih menunjukkan perawan Giam Hing bergeirah dan tertawa, memandang si cantik itu, yang menyembunyikan mukanya Dan ketika ayahnya masih dam dan ia maju mendekat, maka Giam Hing merangkapkan tangan berkata dengan muka, berseri-seri Maaf, kami ingin bersahabat Lagi pula pamanku di sini Nona siapakah dan dapatkah menunjukkan di mana si Kebuang Hitam itu? Aku sendiri bentakan itu mengejutkan pemuda ini Kau masih ceriwis dan kurang ajar, Giam Hing Pergilah dan biar ayahmu yang bicara Des Giam Hing tahu-tahu terlempar, mendapat sebuah pukulan dan dia tadi mengelak namun kalah cepat Pundaknya tertampar dan ia pun terbanting roboh Dan ketika Giam Hing berseru kaget dan terguling-guling melompat bangun Maka pemuda itu panas mukanya mendengar suara tawa di sana-sini Keparat, kau berani memukul? Tahan, ayahnya tiba-tiba maju Kita datang bukan untuk bermusuhan, Hing Ji Biar aku bicara dengan Kebuang Hitam ini dan kau mundurlah Giam Hing mengumpat Kalau tidak merasakan dalam sekali gebrak dia dibuat tunggang-langgang begitu barangkali Dia akan mencabut tongkatnya dan menyerang Dia telah dibuat malu dan hinaan di depan banyak orang Tawa di sana-sini itu membuat pemuda ini marah Tapi ketika ayahnya menahan dan pundaknya didorong Maka Giam Tai Jin sudah berhadapan dengan Dewi Kebuang Hitam itu Juga suhengnya, yang menggelogok arak dan tampak tidak peduli Acu Kelabang Hitam, kami datang dengan maksud baik-baik Jelasnya menggalang persahabatan dan kerjasama Dan karena ku dengar suhengku sudah ada di sini menjadi pembantumu Maka aku ingin membuktikan sekaligus menjalin hubungan denganmu Hektometer, hubungan bagaimana? Kerjasama bagaimana? Ku dengar kau ingin menyerbu kota raja Berarti musuhmu adalah menteri hukeng dan lain-lain Dan karena menteri itu juga musuhku dan bergabung denganmu tentu lebih kuat lagi Maka terus terang aku ingin bersahabat dan bekerjasama Hektometer-hektometer dengus itu terdengar menyakitkan Derajatmu tak cukup tinggi untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah Giam Tai Jin Kau tak pantas menjadi sahabatku karena pantasnya hanya pembantu Menteri itu merah Kau demikian sombong? Tidak, lihat suhengmu ini, orang si Giam Suhengmu telah tunduk dan setia menjadi pembantuku Kalau kau mau menjadi pembantuku pula dan duduk sebagai bawahanku maka kehadiranmu ku terima, bukan sebagai sahabat melainkan sebagai pembantu Ormongan congkak Giam Hing tiba-tiba berseru, tak kuat menahan marah Orang macam begini tak perlu diajak bicara, ayah Biar diaku hajar dan mengenal toat beng mokunku Giam Hing berkelebat, menyerang melepas kedua tangannya dan serangkum pukulan dasyat menyambar lawannya itu Kyoklan atau Dewi Kebuang Hitam tak mengelak, menerima dan mengeluarkan tawa mengejek Dan ketika pukulan pemuda itu diterima dan bertemu telapak tangannya tiba-tiba Giam Hing mencelak dan terbanting roboh Bres Pemuda itu mengadu Toat beng mokun, pukulan pencabut nyawa, yang dilancarkan dengan penuh kemarahan tiba-tiba bertemu tenaga panas Begitu panas hingga Giam Hing berjengit, tersentak dan tau-tau pukulannya itu membalik Dan ketika Giam Hing berteriak dan menjeret roboh Maka pemuda ini tengah napasnya dan muka pun berubah kebiruan, terpukul Sinkang Kau terluka ayahnya terkejut, berkelebat menolong Seng anak Hati-hati, Giam Hing Sudah kubilang agar tidak lancang dan cepat mengeluarkan obat penawar untuk menyelamatkan puterannya Seng Menteri sudah menotok tiga jalan darah di dada, satu di punggung dan akhirnya Giam Hing dapat terhuyung berdiri Pemuda ini pucat dan kaget memandang lawan, dua kali dah menyerang dan dua kali pula dia dibuat terbanting Dan ketika matanya terbelalak dan mau tak mau menjadi gentar maka Giam Taijin mengebutkan lengan bajunya dan membalik menghadapi Dewi kebuang hitam itu Kelabang hitam, kau melukai puteraku Kenapa begini caramu menyambut tamu? Mana etiketmu sebagai tuan rumah? Hektometer, yang kurang ajar adalah puteramu, Giam Taijin Kalau dia tidak menyerangku tentu tak akan kupukul Memandang muka suhengmu biarlah ku lupakan urusan ini dan kau pergilah, kalau kau tidak suka Aku datang untuk maksud persahabatan Tanda petik, tak ada kamus itu Kau menjadi pembantuku atau pergi dari sini Hektometer, menteri ini merah padam Kau rupanya liai, kelabang hitam, dan itu membuatmu congkak Aku tak suka menjadi pembantumu kalau kau tak dapat merobohkan aku Baiklah aku belajar mengenalmu dan lepaslah sapu tanganmu itu, tunjukkan padaku wajahmu itu Aku tak suka melepasnya kalau tidak atas keinginan sendiri Kalau mau mencoba kepandaianku tentu saja boleh, tapi tak boleh kau pergi setelah itu Hektometer, maksudmu? Kau menjadi pembantuku kalau roboh, Giam Tajin Atau kalau kau menolak maka kau akan ku bunuh Boleh, menteri ini bersinar-sinar Kau mundurlah, Hing Ji Agaknya memang harus aku yang maju sendiri Menteri itu menyuruh mundur putranya, melirik Seng Suheng tapi Hang Lok diam saja Suhengnya itu pura-pura tak tahu dan minum araknya, mendongkol menteri ini Dan ketika Giam Hing mundur dan Dewi Kelabuang Hitam menantang Maka Giam Tajin sudah bersiap dan mencabut tongkat Maklum bahwa berhadapan dengan orang lihai begini dia harus bersungguh-sungguh Kau mau mengeluarkan kuai tungjing liong sinhoatmu Giam Tajin tertegun Kau mengenalnya? Hei hei, ilmumu sudah kulihat, Giam Tajin Dan aku tak gentar Baiklah, kau mainkan ilmu tongkatmu itu dan biar aku bertangan kosong Apa? Benar, aku bertangan kosong, orang si Giam Dan kau lihat berapa jurus aku mematahkan ilmu silat tongkatmu Giam Lun terkejut Kalau lawan berani bicara seperti ini tentu saja ada dua kemungkinan Satu karena tekebur, sombong, atau dua memang lawan dapat menundukkan ilmu tongkatnya Padahal kuai tungjing liong sinhoat adalah silat tongkat warisan keluarga Giam Turun temurun dan amat hebat kalau dimainkan tokoh utamanya Seperti dia sendiri umpamanya, bukan Giam Hing Dan ketika menteri itu merah mukanya dan mendelik gusar Maka lawan bersiap dan dia diminta menyerang Mulailah, semua anak buahku menjadi saksi Menteri ini membentak Dengan tongkat di tangan tiba-tiba dia mulai melakukan serangan Tubuh bergerak dan tongkat pun terayun Berkelebat menyerang leher tapi tiba-tiba turun ke pinggang Cepat dan luar biasa dan tahu-tahu tongkat sudah berkelebatan menyerang ulu hati dan dada Suaranya bercuitan dan akhirnya menderu Tapi ketika lawan diam saja dan tidak mengelak atau menangkis Maka para perampok terkejut melihat ketuanya tak bergerak Des-des-des Semua melongo Tongkat yang tampak hebat berkelebatan itu tiba-tiba menyambar tuannya sendiri Menghantam dan sang menteri pun bergoyang Dan ketika tongkat berhenti dan kiyoklan terkekeh maka Giam Taijin tergetar meloncat mundur Pucat Kenapa tidak mengelak? Hei hei, pertanyaan itu disambut tawa Kau belum menyerang sungguh-sungguh, Taijin Justeru hebat bergerak-gerak tapi masih merupakan tipuan Sang menteri tersentak Kau tahu Tentu saja jawaban itu mengejutkan Kuai Tung Jing Leong Sin Hoatmu justeru berbahaya kalau menyerang diri sendiri, Taijin Kalau masih menyambar-nyambar orang lain maka serangannya kosong Keparat menteri ini terbelalak Kau lihai, kelabang hitam Dan rupanya Su Hengku telah memberitahukan itu padamu Hektometer Mempelajari dan mengamati ilmu tongkatmu tak perlu diberitahu orang lain, Giam Taijin Aku sejak dulu sudah mengetahui ciri-ciri ilmu tongkatmu Majulah, dan ayo mulai lagi Menteri ini mendelik Kalau lawan sudah berbicara seperti itu maka dia semakin terkejut Tak dapat disangkal bahwa semua gerakannya yang hebat tadi masih berupa tipuan Gerak sebenarnya masih belum dia lakukan karena sesungguhnya ia ingin menguji lawan Maka melihat lawan mengetahui ciri-ciri silat tongkatnya dan belum apa-apa dia sudah dibuat setengah kalah Maka menteri ini membentak dan maju lagi, menggerakkan tongkatnya Tapi aneh bin ajaib bukan menyerang lawan melainkan memukul diri sendiri Suara bakdikbuk mengenai tubuhnya ketika tongkat menghajar dan memukul dirinya sendiri, kepala dan bundak serta bagian-bagian tubuh lain namun anehnya justeru Dewi kebuang hitam berlompatan Untuk gerakan ini kebuang hitam itu tampak berkelit, orang menjadi bengong karena tidak diserang tapi kok justeru menghindar Namun ketika mereka tahu bahwa tongkat yang menghantam Giam Taijin itu tiba-tiba mental dan secepat kilat terlontar menuju dada dan kepala ketua mereka Maka mendusinlah semua orang bahwa serangan itu rupanya luar biasa, menyerang diri sendiri baru kemudian menyerang lawan Bersifat seperti karat dan membal kalau menghantam tubuh, mencelat dan segeralah Giam Taijin berkelebatan Silat tongkat gila, kuaitung, kini telah dimainkan menteri itu dan gerakannya memang betul-betul luar biasa Tampaknya menghantami diri sendiri tapi selalu membalik menghantam lawan, itulah keistimewaan silat tongkat ini Dan ketika di sana ketua mereka berlompatan dan akhirnya berkelebatan mengikuti bayangan lawannya Maka Giam Taijin lenyap dan sudah meliak liuk dengan serangan tongkatnya yang berseliwara naik turun 1-2 kali ditangkis Dan terdengar suara keras ketika tongkat mental, membalik dan menyerang Dewi ke buang hitam lagi Di mana wanita atau gadis itu harus mengelak, menampar dan mendorong dan akhirnya Giam Taijin berseru keras Dan ketika menteri itu menggerakkan tangan kirinya pula mainkan toat beng mokun Maka gabungan dua ilmu silat luar biasa telah ditunjukkan menteri ini Haha, hebat! Kerahkan semua kepandayanmu, Giam Sute Jangan ragu-ragu Giam Taijin terbelalak Hang Lok, Su Hengnya, telah berseru padanya Terus menggelogok arak dan menonton jalannya pertandingan Giam Heng terkejut melihat ayahnya tak mampu mendesak lawan Padahal kebuang hitam itu bertangan kosong Dan ketika ayahnya mengeluarkan toat beng mokun dan dengan pukulan pencabut nyawa itu Ayahnya mengiringi serangan tongkat Maka pertandingan berjalan hebat dan tongkat serta toat beng mokun sering mulai menghajar tanah luput mengenai lawan Des-des Pertandingan menjadi menarik Para peramrok mulai berteriak dan bersorak melihat ketua mereka mempermainkan lawan Satu dua kali menggerakkan lengan Dan melencanglah tongkat menghajar tempat kosong Dan ketika toat beng mokun juga menyambar-nyambar namun dikelit dan ditampar dari samping Maka semua pukulan atau serangan menteri itu sia-sia Haha, Giam Taijin Sewot Hore, Pangcu mempermainkan lawan Menteri itu mendelik Anak buah kebuang hitam menyorakinya dan berjingkrak-jingkrak Memang dia tak dapat mendesak karena terhalau tamparan lawan Kalau tongkat mendekat maka lawan menolak, begitu berulang-ulang hingga dia gagal Dan ketika toat beng mokun serta kuai tungjing leong sinhoat tak berhasil merobohkan kebuang hitam Tiba-tiba Giam Taijin merobah gerakannya dan mengeluarkan teriakan panjang Krip sinar putih mencuat menyilaukan mata Langsung menusuk dari jauh dan anak buah kioklan terkejut Mereka berhenti bersorak dan tertegun, melihat sinar itu menyambar dan segera disusul sinar-sinar yang lain Itulah hitam chi atau jari tunggal yang yang dikeluarkan menteri ini Sebagaimana diketahui memang mewarisi ilmu toto itu dari Giam Ho, kakek moyang menteri itu yang pertama kali mendapatkan Dan ketika toto kan meluncur namun kioklan mendengus tiba-tiba gadis itu menggerakkan tangannya pula dan menampar Plak! Giam Taijin terhuyung Untuk pertama kali dia dibuat terkejut karena kini tamparan gadis itu mengandung hawa panas Menotok lagi dari jauh namun kembali ditangkis Dan ketika 4-5 toto kan mental dan hawa panas berubah menjadi sinar kemerahan yang meledak menolak balik Kit yang chi maka menteri itu tersentak karena mengenal pukulan ini Hwee Leong Sin Kang, pukulan naga api Bukan hanya Giam Taijin saja yang kaget Giam Hing, yang menonton dan terbelalak melihat cahaya atau ledakan sinar merah itu juga terkejut Semula ragu namun akhirnya berseru tertahan Teriakan ayahnya bahwa pukulan atau tamparan itu adalah Hwee Leong Sin Kang Yang tiba-tiba tak diragukannya lagi, Giam Hing terpekik dan ayahnya pucat Dan ketika 1 pukulan tongkat diterima lengan kiri gadis itu Sementara 1 toto kan it yang chi diterima lengan kanan Maka it yang chi hancur sementara tongkat patah menjadi 3 potong Plak deskrak Giam Taijin terbanting berjungkir balik Menteri itu kaget berseru keras karena Hwee Leong Sin Kang menyambut serangannya Roboh terguling-guling karena dia tak tahan ditolak hawa panas itu Kiyoklan atau Dewi Kebuang Hitam menambah sin kangnya Membuat Hwee Leong Sin Kang bertambah kuat dan keluarlah ledakan di susul kilatan api Dan karena Hwee Leong Sin Kang memang satu-satunya pelumpuh Toat Beng Mokun Mau Punit Yang Chi atau ilmu-ilmu silat lain dari keluarga Giam Maka Giam Taijin menjerit bergulingan ketika baju pundaknya terbakar Menjauhkan diri dan baru meloncat bangun setelah 10 tombak Bukan main Dan ketika menteri itu terhuyung tak dapat tegak karena ngeri memandang lawannya Maka Kiyoklan terkekeh menghentikan pukulannya Lihat, berapa lama kau roboh, Giam Taijin Masih tidak percaya dan ingin diulang lagi? Kau, kau siapa menteri ini menggigil? Bagaimana memiliki Hwee Leong Sin Kang? Hektometer, dapat ditanyakan pada Suhengmu, Taijin Aku tak suka memperkenalkan diri di depan banyak orang Ah dan Sang menteri yang tertegun serta memandang Suhengnya tiba-tiba melihat Suhengnya malah menggelogok arak Tertawa-tawa dan Suhengnya itu tak peduli Sorak dan kegembiraan anak buan Kiyoklan akhirnya menyadarkan menteri itu Dan ketika Kiyoklan bertanya apakah dia mau menjadi pembantu gadis itu Akhirnya menteri ini menggigil dan mengangguk, merah padam Aku sudah kalah, dan aku menepati janji Kalau itu sudah menjadi nasibku maka tentu saja aku terima Hei hei, tak perlu penasaran Menjadi pembantu kukah sendah pantas, Giam Taijin Kalau tidak ada Suhengmu tentu lain nasibmu Ya, kau hebat, kelabang hitam Dan aku serta Giam Hing menyatakan tunduk Kalau begitu berkumpulah dengan Suhengmu Aku pergi dan kelabang hitam yang lenyap memutar tubuhnya tiba-tiba berkelebat dan menuju ke tengah rawa Berjungkir balik dan sudah meluncur di sana, menyeberang Dan ketika menteri itu tertegun namun Suhengnya terkekeh Tiba-tiba Hangok menggerakkan lengan menyuruh semua orang mundur Kalian pergilah, tak ada lagi tontonan di sini Semua orang mengangguk Mereka kini tahu bahwa ada seorang pembantu lagi yang liai Tidak tanggung-tanggung, menteri Giam dari Magada, Sute atau adik seperguruan dari Tan Taijin Maka mundur dan berlompatan kembali ke tempat masing-masing Anak buah kelabang hitam itu pun lenyap dan tinggallah Giam Taijin bersama Suhengnya Yang masih menggelogok arak, didekati dan menteri ini tampak penasaran Giam Hing masih melongo melihat kepergian kelabang hitam itu Mengamati pinggulnya dan sepasang kaki yang kuat ketika berjungkir balik di atas rawa Bergerak dan meluncur ke seberang Dan ketika pemuda itu masih bengong sementara ayahnya sudah berhadapan dengan supeknya Maka Giam Taijin menegur Suheng, siapa dia itu? Bagaimana bisa memiliki Wee Leong Sin Kang? Haha dia gadis yang sudah kau kenal, Sute Bukan lain Kyoklan Kyoklan? Gadis yang dulu datang mencari Bun Hwee Ya, siapa lagi? Bukankah dia yang memiliki Wee Leong Sin Kang? Ah, dan sang menteri yang menjublak dan kaget di tempat tiba-tiba bersinar-sinar Tak menyangka bahwa gadis itulah kiranya Pantas kalau begitu Kyoklan hanya dapat dihadapi oleh kakak mereka nomor dua, Yonaga Suheng yang memiliki Wee Leong Sin Kang dan dulu gadis itu harus melarikan diri Kyoklan masih kalah lama dan kalah kuat berlatih Tapi karena Wee Leong Sin Kang adalah ilmu yang hebat dan tak ada satupun dari keluarga empat pendekar yang dapat menandingi ilmu itu Maka Giam Taijin mengangguk-angguk dan hilang penasarannya, kagum dan dia berseri-seri Kalau gadis seperti ini dapat didekatinya dan mereka bergabung tentu dia tak usah takut terhadap siapapun Menteri Hu itu dapat dihadapinya dan Bun Hwi pun tak perlu dibuat gentar Mereka menjadi kuat setelah Suhengnya juga ada di situ Dan karena tak menduga bahwa yang berjuluk Dewi Kebuang Hitam ternyata Kyoklan adanya tiba-tiba menteri ini tertawa dan mengangguk-angguk Aha, bagus sekali Kalau begitu kekuatan kita melebih Hang Beng lama apa maksudmu Hang Lok bertanya Mengerutkan kening, otomatis Menghentikan minumnya Aku bilang bagus karena gabungan kita bertiga kuat sekali Suheng Jauh melebih Hang Beng lama dulu bersama pasukunnya Hektometer, belum tentu Hu Kang juga memiliki pembantu-pembantu yang cakep Suheng Dan Bun Hwi serta temannya itu tangguh sekali Tapi di sini banyak tokoh-tokoh pandai Ada Sincit dan Coaong Benar, tapi kemampuan mereka terbatas Suheng Binatang piaraan mereka juga mengenal kelemahan Kau tahu bahwa dengan api mereka itu sudah terbirik-birik Hektometer, jangan mengecilkan hatiku Aku ingin mendekati gadis itu lebih jauh lagi Apa yang mau kau perbuat? Hehehe, kau tak usah tahu Suheng Pokoknya rencana yang hebat Dan menteri ini yang bersinar tertawa aneh Tiba-tiba memanggil putranya dan berbisik-bisik Giam hing tampak girang dan mengangguk berkali-kali Tapi ketika dua orang itu selesai bercakap-cakap Dan Hang Lok mengerutkan kening Maka laki-laki ini berkata Suteh, jangan macam-macar di sini Tahan dan kendalikan nafsu Gadis itu bukan seperti wanita atau gadis-gadis lain Kau tak boleh mengganggunya Hektometer, siapa mengganggu? Aku justru ingin berbaik dengannya, Suheng Dan untuk itu aku rela menjadi pembantunya Hang Lok memandang tajam Sesungguhnya dia khawatir melihat munculnya Seng Suteh ini Tahu akan wataknya yang jahat dan suka mengganggu wanita Gara-gara Sutehnya inilah dia terjeblos, kecewa dan mulai bermabok-mabokan Maka melihat gerak-gerik Sutehnya yang mencurigakan Dan ayah serta anak berbisik-bisik menteri yang berpakaian jembel ini berkata Sebaiknya aku ulang sekali lagi agar kau tidak macam-macam di sini Suteh, semua boleh dilakukan kecuali satu Tak boleh memperkosa atau mengganggu wanita Kalau kau melanggar dan tidak menghiraukan nasihatku ini Terus terang aku berkata tak sanggup melindungimu Haha, aku tahu Aku justru berkata pada Giam Hing agar membuang semua sifat buruk itu, Suheng Kami berdua akan bersikap baik-baik dan akan menyenangkan kebuang hitam Terserah, aku sudah memberitahu Kalau omonganmu betul kau selamat Tapi kalau tidak, hektometer Hang Lok menyipitkan mata Gadis itu tak boleh dibuat main-main, Suteh Dia akan membunuh melalu menyambar dan menenggak araknya kembali Tiba-tiba Hang Lok memutar tubuh dan berkelebat pergi Meninggalkan ayah dan anak yang tiba-tiba mengikutinya Dan begitu Giam Hing serta ayahnya mengikuti Seng Supek Maka hari itu juga dua orang ini menjadi pembantu Kyok Lan Si kebuang hitam Tanda bintang Stop! Kita berhenti di sini Hu Kang Yang melakukan pengejaran dan akhirnya tiba di Gunung Chong San Menghentikan para pembantunya Perwira dan Panglima yang mandi keringat tampak basah kuyuk Mereka tak kembali ke istana setelah keluar kota raja Menteri Hu Kang mengajak mereka mencari gadis itu sampai dapat Kyok Lan telah menculik dan membawa putera kaisar Dan ketika sore itu mereka diminta berhenti dan koda dilepas mengeringkan peluhnya Maka Menteri Hu bersinar-sinar memandang hutan di depan, hutan yang lebat Menurut keterangan rawa maut berada di tengah hutan itu Kita harus berhati-hati dan menambah kekuatan Siapa dapat meminta bantuan? Bantuan kemana seorang perwira bertanya Kita di sini 17 orang, tai jin Kukira cukup? Tidak Rawa maut menyimpan banyak orang, Lim Chiang Kun, ratusan Kalau gadis itu telah lenyap di sana dan kita menyerbu tentu anak buahnya menyambut Lalu bantuan kemana? Kepada siapa? Seorang di antara kalian ke kota Antin, minta 500 pasukan Bawa ke sini dan sementara itu aku ke dalam Bersama aku Hulan, yang tiba-tiba muncul berseru, berkelebat mengejutkan ayahnya Kau jangan tinggalkan aku, ayah Aku juga ingin membantumu dan biar kita labraksi siluman betina itu Kau ayahnya terkejut Pekerjaan ini berbahaya, Hulan Kau ku suruh diam di rumah tapi menyusul Kenapa melanggar laranganku? Aku tak betah, yah Aku ingin bersamamu dan merampas anak yang diculik Itu Hektometer, kau tahu kepandayan gadis itu Aku sendiri kalah Mana mungkin kau Membantu? Tidak, kau tak boleh di sini, Hulan Kau harus pergi dan biarkan ayahmu menjalankan tugas Tak mau, Hulan menggeleng manja Aku terlanjur di sini, yah Aku tak mau pulang kecuali bersamamu Hektometer Seng Menteri tertegun Mengenal kekerasan hati anaknya Kau bandel, lanji Baiklah, kau harus berhati-hati dan jangan sesalkan ayahmu kalau tak dapat melindungimu Aku saib mati gadis itu berkata gagah Merampas dan mengambil kembali putra kaisar adalah tugasku juga, ayah Kio Klan memang siluman dan biar aku mengadu jiwa dengannya Hektometer, bagaimana kalau Ho Sio Chia ke antin Pang Chiang Kun, seorang Panglima tinggi kurus tiba-tiba berkata, mengedip pada Menteri Hu Kang Putrimu dapat dimintai bantuan, Tai Jin Dan agaknya dia paling cepat dibanding kami semua Hu Kang, mengerutkan Kening Sejenak dia terkejut oleh isyarat meta Panglima itu, tak tahu tapi akhirnya mengerti Bahwa secara tersirat Pang Chiang Kun hendak menyingkirkan putrinya dari rawa maut Gadis itu dapat dimintai tolong untuk pergi ke antin, meminta pasukan Dan ketika Menteri Hu mengangguk dan berseri girang maka Menteri ini berkata Benar kau dapat membantu kami, Hulan Kalau begitu pergi saja ke antin dan temui Komandan C.E Hulan tertegun Sebenarnya dia ingin bersama ayahnya, tentu saja tak tahu siasat Pang Chiang Kun Bahwa dia ingin diselamatkan dari rawa maut dan karena itu harus menjauh Tugas ke kota antin adalah satu dari isyarat itu, siasat Pang Chiang Kun Dan ketika ayahnya menyuruh dan semua orang mengangguk maka gadis ini cemberut, tak suka Maaf, yah, kenapa harus aku? Bukankah banyak yang lain disini? Hektometer, kau yang paling cepat di antara semua orang, lanji Larimu cepat dan satu jam saja kau bisa ke antin Tapi mereka juga membawa kuda Kuda dapat menarik perhatian, lanji Lain kalau kau sendirian Dengan mengerahkan ginkang, ilmu meringankan tubuh Tentu tak ada yang tahu dan kita semua selamat Baiklah, putrinya mendengkol Heran bahwa kau tak ke antin dulu, ayah Kenapa langsung kesini dan tidak meminta bantuan? Maaf, semua serba tergesa, hulan Aku tak sempat lagi menemui C.E.C.Yang Kun dan sebaiknya kau kesana Biar ku buat surat Hu Taijin sudah menepuk pundak putrinya Meredakan ke mendengkolan dan hulan tetap cemberut Ayahnya sudah membuat surat dan memberikannya pada putrinya itu Dan ketika hulan berangkat dan meninggalkan ayahnya maka Hu Taijin menarik napas lega Anak yang bandel, semoga dia tak curiga Pang C.E.C.Yang Kun tersenyum Setelah gadis itu pergi tentu saja mereka dapat berlega hati Bantuan dapat diharap dan Hu Taijin mengajak beristirahat Sore itu mereka harus memulihkan kekuatan karena malam nanti akan menyerbu Menteri Hu berkata bahwa dia akan menyelidik dahulu ke dalam Dan ketika Pang C.E.C.Yang Kun diminta mewakili teman-temannya dan menteri itu berkelebat Maka Hu Kang lenyap dan semua orang menunggu Bagaimana dengan hulan? Gadis ini ke kota Antin Antin adalah kota terdekat dengan komandan C.E.C.Y.E. sebagai panglimanya Membawahi seribu orang pasukan dan Hu Kang minta lima ratus Berarti separoh dari pasukan di kota ditarik menteri ini untuk membantunya Tapi ketika dalam perjalanan hulan asyik berlari Cepat tiba-tiba dia bertemu dengan Hang Siu, putra Hang Lok yang mencari-cari ayahnya Hei, berhenti, nona Bukankah kau hulan? Hulan terkejut Hang Siu berkelebat dan tahu-tahu telah berada di depannya Pemuda itu agak kurusan dan tak terawat Hulan terkejut karena inilah putra musuhnya Tan Tai Jin atau Tan Hong Lok yang menjadi pembantu Kiyoklan Sikabuang Hitam Maka begitu dihadang dan ditegur tiba-tiba hulan menerjang dan langsung menyerang Keparat, ku bunuh kau, Hang Siu Minggir dan enyah lah Plakdes Hang Siu terkejut Mengelak tapi terpukul dan pemuda itu terpelanting Dan ketika dia bergulingan berseru tertahan dan berteriak keras Maka Hang Siu melompat bangun dengan muka pucat Hei, tunggu Nanti dulu pemuda itu berseru Jangan membabi buta, hulan Aku tidak bermaksud memusuhimu Aku mau bertanya tentang ayah Aku ah Pemuda itu mengelak Hulan menerjang lagi dan tanpa banyak cakap Gadis itu melepas soat Kong Jiu Pukulan dingin menyambar dan langsung menghantam Hang Siu Dan karena pemuda itu setengah hati dan tak ada maksud melawan Maka dia terbanting dan terlempar lagi terguling-guling sambil berseru kaget Des-des Hang Siu marah Kalau lawan nekat tentu saja dia tak mau diam Hulan membentak lagi dan menyerangnya Dan ketika ia melompat bangun dan marah menyambut gusar Maka Hang Siu menangkis dan mengerahkan sintiau kunya Mainkan silat Raja Wali dan dua orang muda itu segera bertanding Hang Siu mengerahkan tenaganya dan menangkis Dan ketika Hulan tergetar dan terdorong mundur maka pemuda itu memaki Hulan, aku tak berferniat main-main Aku mau bertanya tentang ayahku barangkali kau tahu Keparat, tak usah banyak cakap, Hang Siu Ayahmu adalah musuhku dan dia sekarang menjadi pembantu kebuang hitam Ah, jadi benar berita itu? Di mana kebuang hitam itu? Dia dirawa maut, tapi kau akan segera mampus Plak Des dan Hulan yang berkelebat menyerang dan ditangkis Tiba-tiba membuat Hang Siu terlempar karena tertegun, terguling-guling Namun pemuda itu melompat bangun Hang Siu terbelalak karena berita tentang ayahnya itu sudah dijawab Hulan Jadi benar yang dia dengar itu Dan ketika Hulan menerjang lagi dan berteriak marah Tiba-tiba pemuda ini mengelak dan terhuyung-huyung Hulan, di mana rawam out itu? Dapatkah kau menyebutkannya cari sendiri? Yang penting kau roboh, Hang Siu, dan ku bunuh Ah dan si pemuda yang bingung mengelaksana sini Akhirnya terkena sebuah pukulan lagi Terpelanting namun pemuda ini dapat meloncat bangun Untuk kesekian kalinya juga diatak roboh, Hulan gemas dan marah Tapi karena berita ayahnya Sudah didapat dan Hang Siu rupanya tak berniat berkelahi Maka pemuda itu mengeluh dan melarikan diri, memutar tubuhnya Hulan, aku tak mau bertempur Biarlah aku pergi Hei Hulan membentak Jangan lari, Hang Siu Kesini dulu, ku hajar Tidak, aku tak bernafsu, Hulan Biar lain kali kita bertemu dan ku cari tempat yang bernama rawam out itu Hulan melengking Dia membentak mengejar lawan namun Hang Siu tiba-tiba berkelebat Kini pemuda itu bersungguh-sungguh mengerahkan kepandayan Melesat dan lenyap memasuki hutan Dan karena pemuda itu lari ke arah yang berlawanan Sementara dia harus keantin Maka Hulan membanting kaki dan berhenti Keparat, pengecut kau, Hang Siu Laki-laki tak jantan Hang Siu lenyap Pemuda itu tak menggubris dan mandah saja dimaki Dia tak menghiraukan dan sudah mencari rawam out Dan karena lawan pergi meninggalkannya dan tidak melayani bertempur Maka Hulan melotot dan akhirnya kembali Membalik dan meneruskan larinya menuju antin Gangguan itu menundanya sejenak tapi Hulan puas Betapapun dia telah menghajar musuhnya itu dan dia senang Tapi ketika dia menuju antin dan kurang seperempat jam perjalanan mendadak berkelebat Dua bayangan muda-mudi dan Honli serta kakaknya muncul Eh, bukankah ini Husio Chia, Nonau? Hulan terkejut Bertemu dengan dua putra-putri Handewa tentu saja dia tersentak Gadis dan kakaknya itu amat lihai Tapi begitu melotot dan menganggap semua orang-orang Magade adalah musuhnya Tiba-tiba gadis ini menerjang dan berteriak kalap Keparat, aku benar Hulan, Hang Li Aku tak menyembunyikan nama dan mampuslah Wut Hulan membentak, langsung saja menyerang dan Honli terkejut Sebenarnya tak ada maksud di hatinya untuk mengganggu putri Hou Kang ini Dia bertanya baik-baik dan sekedar heran saja Bagaimana gadis itu ada di situ Tapi begitu dibentak dan Hulan menyerangnya Tiba-tiba Honli merasa marah dan mengelak Diserang lagi dan apa boleh buat gadis itu menangkis Dan ketika bentakan dibalas bentakan dan dua pukulan beradu Tiba-tiba Hulan terbanting ketika pukulan Honli menyambut pukulannya Des Gadis itu terguling-guling Honli memang lihai dan Hulan tentu saja bukan tandingannya Gadis ini adalah putri Han Dua, tokoh nomor satu dari Magada Namun Hulan yang bergulingan melompat bangun dan tidak takut justru memaki dan menyerang lagi Mengamuk dan lawan diseran habis-habisan Honli membentak karena putri Hou Tai Jain ini dinilai nekat, tak tahu diri Dan ketika Hulan masih terus menyerang sementara Hangga tertegun di pinggiran Maka Honli menangkis dan kali ini menambah tenaganya Des Hulan mengeluh Gadis itu terlempar dan sejenak tak dapat bangun Han Li berkelebat dan berdiri di sampingnya Tapi begitu berteriak dan mencabut pedang sekonyong-konyong Hulan menyerang dan membabat kaki lawan Sing Han Li terbelalak Deserang dan dibabat tiba-tiba ia masih dapat mengangkat kakinya Pedang lewat dan luput mengenainya Tapi Hulan yang sudah meloncat bangun dan kalap menyerangnya Tiba-tiba membentak dan menerjangnya lagi Menusuk dan membacok dan apa boleh buat Han Li mengerahkan Hwee Leong Sin Kangnya Tenaga-naga api meledak ketika menangkis pedang di tangan gadis itu Mencelat dan Hulan berteriak kaget Dan ketika Han Li berkelebat dan menggerakkan kedua jarinya Maka sebuah totokan membuat putri Hou Tai Jain itu roboh Beluk Hulan tak berdaya lagi Pedangnya terlepas dan jatuh di tanah, jauh darinya Han Li mendengus dan menginjak bundaknya, marah Dan ketika gadis itu membentak minta dia pakan lawannya itu Maka Hulan berteriak memaki-maki Kau bunuhlah aku Aku tak takut mati, Han Li Kau bunuhlah aku Hektometer, membunuhmu gampang Tapi kau seperti orang kesurupan, Hulan Kau mau ke mana dan mau apa Kau tak perlu tahu Itu urusanku dan kau bunuhlah aku Hayo Han Li melotot Bentakan dan makian lawan terasa memerahkan telinga Hulan terus berteriak-teriak Dau tiba-tiba surat dari Hou Tai Jain jatuh Han Li terkejut dan memungut itu Dan ketika dia membaca sementara Hulan berteriak dan memintanya kembali Maka gadis ini tertegun sementara kakaknya berkelebat mendekat Apa itu? Surat perintah Hu Tai Jain mengutus kuntilanak ini untuk ke Antin Hektometer Coba kulihat dan Hangga yang mendapat surat dari adiknya dan cepat membaca Tiba-tiba malah membuat Hulan berteriak-teriak, marah karena tugasnya gagal Kakak beradik itu tiba-tiba membuat gadis ini menangis Dan ketika Hangga tertegun dan minta adiknya melepaskan injakan maka Hulan terseduh memaki-maki mereka Hangga, kalian manusia-manusia tak tahu malu Suka merampas dan membaca surat orang Cih, perbuatan apa ini? Di mana rasa malu kalian? Kalau Bun Hwi atau Mei Hang ada di sini tentu kalian tahu rasa, Hangga Kau dan adikmu sama-sama tak punya malu Hanggura terkejut, semburat merah Maaf, kami tak sengaja, Hulan, juga tak bermaksud merampas suratmu Lihat, surat ini ku kembalikan dan benar-benar mengembalikan surat itu Pada Hulan pemuda ini berkerut kening memandang adiknya Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mau kau lakukan? Seng adik balik bertanya Aku pribadi tak mau mencampuri urusan ini, Hangko Tapi kita harus kerawa maut karena paman kita di sana Benar, maksud kita memang hendak membebaskan Tansu Syok dari tangan kebuang hitam itu Dan sekarang ternyata Hu Taijin juga sudah ada di wilayah ini Tentu untuk urusan putra kaisar yang diculik Bagaimana kalau kita melepaskan gadis ini dan membiarkannya pergi? Hektometer, kurasa tak sependapat Gadis ini liar, Hangko Lihat begitu bertemu langsung saja menyerang Sebaiknya dia dihukum dan kita tawan Tapi dia membawa tugas Peduli apa Hanli mendengus Dia menyerang kita, Hangko Dan selayaknya dia dihukum Siluman macam begini harus diberi adat Biarkan ia gagal menjalankan tugasnya dan itu pelajaran paling baik baginya Tidak, tidak Hulan menjerit Kau tak berperi kemanusiaan, Hanli Kau bisa membunuh ayahku di sana Hektometer, benar, Hangga mengangguk Kelabang hitam dibantu banyak ratusan orang-orang susat, Limoy Kalau tak ada bantuan mengiringi menteri itu Dia bisa celaka Kita mewakilinya jawaban Hanli mengejutkan Seng kakak Kita juga mau ke sana, Hangko Kita dapat menolong Houtaijin Karena kebetulan kita juga berurusan dengan Dewi Kelabang hitam itu Begitu Seng kakak mengerutkan kening Dan gadis ini kita bawa Tidak Hulan lagi-lagi menjerit Bebaskan aku, Hanli Aku tak mempercayai kalian dengan omongan kosong itu Ayah hanya bersama 17 orang Sementara rawamaut dijaga ratusan orang Kalian terkutuk kalau tidak melepaskan diriku Diam kau Hanli menghardik Percaya atau tidak itu bukan urusanku, Hulan Kau harus diberi adat karena telah menyerang tanpa sebab Kau kutawan dan mari ikut kami Gadis ini marah menyambar dan mengikat Hulan dengan seutas tali Lalu menyeretnya pergi Tak peduli pada teriakan Hulan dan putri Houtaijin itu menangis Memaki-maki Dan ketika Hangga tertegun karena sesungguhnya tak tega melihat gadis itu diseret-seret Maka Hulan menyebut-nyebut Bun Hwei atau Mei Hong Terkutuk kau, Hanli Keparat kalian, Hangga Kalau Bun Hwei atau Mei Hong ada disini tentu kalian tak dapat memperlakukan aku seperti ini Memangnya ada apa dengan Bun Hwei? Kau kira kami takut padanya? Tentu, kau akan terbirit-birit kalau bertemu pemuda itu Kalian orang-orang Magada selamanya pengecut dan tak tahu malu Hektometer, jaga mulutmu, Hulan Atau nanti ku tampar? Tamparlah, siapa takut? Dibunuh pun aku tak takut, Hanli, kau dan orang-orang Magada memang pengecut Plak Hanli benar-benar menampar, tak dapat menahan kemarahannya Sekali lagi bicara seperti itu ku pecahkan mulutmu, Hulan Ayo bicara lagi dan ku tampar lagi Hulan ternyata tak takut Dengan kemarahan meluap-luap ternyata ia memaki lagi Mengatakan Hanli dan orang-orang Magada pengecut Tentu saja mendapat gambaran dan bibir itu pecah Namun ketika Hulan terus memaki-maki dan Hanli tentu saja terus menampar Maka pipi gadis itu akhirnya bengkak-bengkak dan Hangga yang tak tahan Serahkan padaku, jangan pukul lagi Hangga menyambar tali Hulan Merampas dari adiknya dan Hanli tertegun Kakaknya itu berlinang air matu dan gadis ini terbelalak Tapi ketika Hangga melengos dan sudah menarik tali itu Maka pemuda ini berjalan dan mengajak adiknya pergi Menuju hutan di depan karena mereka sudah keluar hutan yang sini Hulan menangis dan memaki-maki mereka namun akhirnya diam Hangga tak menamparnya seperti Hanli tadi Pemuda ini bahkan menarik napas dan berulang kali memandang kosong Dan ketika malam menjelang tiba karena sore itu Hulan gagal ke Antin Maka Hangga berhenti minta agar adiknya mencari kayu kering Membuat api unggun Biar gadis ini ku jaga, kau carilah ranting kering dan kayu bakar Hanli mengerutkan kening Sebenarnya dia heran melihat tingkah kakaknya itu Tapi ketika dia bertanya kenapa kakaknya itu tidak mencari kayu kering Dan justru menyuruhnya maka Hangga menjawab Tenang dan dapat diterima akal Aku tak mau kau bertengkar dengan Rihulan Karena itu biar aku di sini dan kau mencari ranting Cepat, malam sudah mulai tiba Hanli berkelebat Akhirnya dia tersenyum dan mengeluarkan tawa dari hidung Sebagai kakak beradik yang bertahun-tahun berkumpul bersama Tentu saja dia tak mempercayai sepenuhnya jawaban kakaknya tadi Ada sesuatu yang disembunyikan Kakaknya menyimpan sesuatu yang entah apa Dan ketika Hanli lenyap sementara Hangga menjaga tawanannya Maka Hangga membebaskan totokan dan menyuruh gadis itu bangun Hal yang membuat Hulan terkejut serta heran Nah, bangkitlah, Hulan Aku sekarang membebaskanmu dan kau dapat pergi Eh gadis itu membelalakan mata Kau bicara sungguh-sungguh Tentu, kau kira aku main-main Di depan adikku tentu tak dapat aku berbuat seperti ini, Hulan Dia bakal curiga dan menyangkau aku yang tidak-tidak Nah, kau bebas dan sekarang boleh pergi Hati-hati jangan bertemu adikku lagi Hulan malah melenggong Dibebaskan dan diperlakukan seperti itu Tiba-tiba gadis ini terisak Hangga sungguh lain dengan Hanli Pemuda ini lembut dan penuh perasaan Dan ketika orang menyuruh dia pergi Sementara Hulan masih mematung Maka gadis ini penasaran dan tiba-tiba malah duduk di samping Hangga Aku penasaran Hulan terus terang saja Sikapmu aneh, Hangga Aku ingin tahu kenapa kau membebaskan aku Tak apa-apa Bukankah kau sahabat Mei Honghi? Benar, bukankah kau sahabat Mei Hong? Eh, memangnya kenapa? Ada apa kalau aku sahabat Mei Hong? Aku tak ingin Mei Hong menganggapku buruk, Hulan Kalau kau sahabatnya dan aku memperlakukanmu tidak baik Tentu kau akan melapor padanya Ini yang tidak ku kehendaki Hulan tertegun Tiba-tiba dia menangkap sesuatu secara tersirat dalam kata-kata pemuda ini Membicarakan Mei Hong tiba-tiba mata pemuda itu bersinar-sinar Hangga tampak aneh dan lain dari biasanya Dan ketika, Hulan batuk-batuk dan tersedak secara buatan Maka gadis itu tiba-tiba bertanya yang membuat Hangga terkejut Bagaia disengat listrik Kau mencinta Mei Hong? Hanggura tersentak Pertanyaan yang diajukan secara terang-terangan begini dan tidak main putar mendadak membuat mukanya merah Dua mata beradu dan Hulan memandangnya penuh selidik Tidak bermaksud mempermainkannya dan aneh sekali tiba-tiba Hangga menunduk Malu Dan ketika Hulan bangkit berdiri dan memegang lengannya tiba-tiba gadis ini bicara lagi mengejutkannya Kau salah Mencinta Mei Hong bakal bertepuk sebelah tangan, Hangga Ku beritahu padamu bahwa Mei Hong mencinta Bun Hwei Selap Hanggura kaget sekali Bicara Hulan yang ceplas-ceplos dan tidak ditimbang-timbang begini mendadak membuat dia terkejut Hangga tersentak dan berdiri menggigil Dan ketika Hulan bersinar-sinat dan mengangguk dengan sungguh-sungguh gadis itu menerangkan padanya seperti mesin peluru, sambung-menyambung Kau bertepuk sebelah tangan, Hangga Ku terangkan padamu bahwa sesungguhnya Mei Hong itu mencinta Bun Hwei Kau kira apa sebabnya Bun Hwei mencari-cari Mei Hong sampai ke Magada? Kau kira apa pula Mei Hong sampai bersembunyi di Magada? Bukan lain karena urusan ini, Hangga Cinta segitiga antara Mei Hong dan Bun Hwei serta Kioklan Kuah kau bicara benar Kau kira aku bohong haulan tiba-tiba terisak Terus terang saja dulu aku pun hampir jatuh cinta kepada Bun Hwei, Hangga Tapi sekarang ku buang jauh-jauh karena aku tahu persoalannya Aku hampir sama denganmu, karena itu ku beritahu jauh-jauh agar kau tak kecewa sebelum dalam Hangga terhuyung Maaf, kau mencintai Mei Hong bukan, Hangga Hangga nanar Kalau hulan sudah mengakui perasaan hatinya sendiri dan betapa dengan jujur gadis itu menyatakan cintanya pada Bun Hwei Maka pemuda ini merasa ditantang untuk mengimbangi Dia laki-laki, sedang hulan adalah seorang wanita Masa dia kalah jujur dengan gadis ini? Maka ketika hulan bertanya tentang cintanya pada Mei Hong dan betapa hal itu tak dapat disangkal Tiba-tiba Hangga mengeluh dan mengangguk Benar, aku, aku mencinta Mei Hong, hulan Tapi kata-katamu ini, ah, bagaimana sikapku sekarang? Aku tak tahu masalah itu Kau sungguh baik memberitahuku tentang hal ini Maaf, aku tak sengaja melukai perasaanmu, Hangga Tapi itulah yang dapat ku beritahukan sebagai budi kebaikanmu Kau telah membebaskan aku, dan aku ingin agar kau tahu Benar, dan, ah, dapatkah kau ceritakan selengkapnya tentang Bun Hwei dan Mei Hong itu, hulan? Bagaimana sesungguhnya kisah mereka itu? Mei Hong dan Bun Hwei sebenarnya sudah saling mencinta sejak lama, sejak mereka masih kecil Dan Kioklan, heto meter siluman betina itu juga mencinta Bun Hwei Hangga Karena dialah yang dulu pertama kali menyelamatkan Bun Hwei hulan Lalu menceritakan secara singkat, didengar dan Hangga mengangguk-angguk Pemuda itu beberapa kali harus menekan nafas panjang dan gemetar, menahan diri Tak menyangka bahwa orang yang dicinta sebenarnya mencinta orang lain Bun Hwei, pangeran yang hebat itu Dan ketika hulan selesai dan Hangga mengangguk-angguk Maka pemuda ini meramkan mat mengucap terima kasih Terima kasih, kau telah menyelamatkan mukaku, hulan Kalau saja aku terlanjur meminta Mei Hong padahal dia tak suka padaku Tentu tak tahu aku harus membuang ke mana muka ini Baiklah, sekali lagi terima kasih, hulan Dan cepatlah kau pergi Kau tak marah hulan kagum Kau tidak membenci-membenci siapa? Mei Hong itu, ataupun Hwei Ah, kau salah, Hangga tersenyum pahit Mencinta seseorang tetapi gagal bukanlah hal yang harus dibuat dendam, hulan Kalau Mei Hong mencinta Bun Hwei dan sudah bahagia Tentu saja aku tak dapat berbuat apa-apa Malah bersyukur Bersyukur? Ya, bukankah Bun Hwei juga mencinta Mei Hong? Benar, tapi ah Hulan bingung Bersyukur bagaimana maksudmu, Hangga? Bukankah biasanya akan menjadi dendam dan pemarah Kalau cintanya bertepuk sebelah tangan? Bagaimana, jalan pikiranmu ini? Hangga tiba-tiba tersenyum, pahit namun penuh kebijaksanaan Inilah yang justru keliru dilakukan setiap orang, hulan Masalah cinta adalah masalah hati, perasaan Kita tak dapat memaksakan atau menekan seseorang untuk masalah yang satu ini Kalau kita mendendam dan marah hanya karena cinta ditolak Maka sesungguhnya orang begini adalah seorang yang picik Ayah tak mengajarkan begitu padaku Kita harus membuang ego kita jauh-jauh kalau memang cinta kita ditolak Kau tak sakit? Ah, siapa tak sakit? Perasaanku tentu wancur Hulan, aku juga manusia biasa Tapi aku telah dapat mengendalikan diriku Kalau Mei Hong mencinta Bun HWI Tentu saja aku tak perlu ribut-ribut lagi pula Belum tentu aku dapat membahagiakan Mei Hong Maksudmu? Hektometer, pemuda ini duduk kembali Bicara cinta adalah bicara rumah tangga Hulan Menjalin cinta berarti menjalin rumah tangga bahagia Tapi hal itu tak dapat dilakukan sepihak Maksudku hal ini harus dikerjakan si pria dan wanita Kalau hanya aku yang membahagiakan Mei Hong Padahal Mei Hong selalu tertujuk pada Bun HWI Mana bisa aku membangun rumah tangga bahagia? Tidak Begitu pula sebaliknya, Hulan Kalau misalnya kau pun ingin membahagiakan Bun HWI Tapi kalau Bun HWI selalu tertuju pada Mei Hong Tentu cita-citamu kandes di tengah jalan Hanya dua orang yang benar-benar saling mencinta Dan ingin membahagiakan satu sama lainnya sajalah Yang dapat membangun kebahagiaan itu Atau mereka akan gagal kalau salah satu tak dapat bekerja sama Hektometer, hektometer Hulan semakin kagum Bersinar-sinar Apakah ini wejangan ayahmu, Hangga? Apalagi yang kau dapat? Maaf, pemuda itu merah mukanya Memang ayah banyak memberi wejangan, Hulan Dan satu di antaranya adalah itu, urusan cinta Aku telah ditempa olehnya agar siap menghadapi kegagalan Termasuk kegagalan cinta Dan karena cinta tak mungkin dibangun hanya oleh satu pihak saja Maka aku bersyukur bahwa kau telah memberitahu masalah ini hingga tak perlu aku malu menghadapi Mei Hong Kau tak sakit hati pada Bun HWI Untuk apa pemuda itu mengerutkan kening? Sakit hati hanya meracun diri sendiri, Hulan Aku tak mau bodoh melakukan itu, apalagi hanya untuk urusan begini Memalukan? Dan kau benar-benar dapat membuktikan omonganmu ini? Eh, membuktikan bagaimana lagi? Aku segera memutuskan perasaanku ini, Hulan Dan aku tak membenci baik Bun HWI maupun Mei Hong Malah aku berharap mudah-mudahan mereka bahagia Aku harus mengusir perasaan egoku sendiri Hulan mendecak Kalau sudah bicara seperti itu memang dia dapat percaya Tak tampak rasa sakit hati atau dendam pada mata putra handloa ini Tadi Hangga hanya terkejut dan kaget, terpukul Tapi setelah itu pemuda ini dapat mengendalikan dirinya Bukan Mei Kalau tak memiliki kematangan dan kebijaksanaan batin Tak mungkin pemuda ini dapat melakukan semuanya itu Biasanya pemuda kebanyakan akan marah dan benci kepada saingannya Merasa kekasih direbut dan kedangkalan watak lainnya lagi Yang biasanya memang menghinggapi manusia Maka begitu dia mengangguk-angguk dan hilang bengongnya Gadis ini memuji pemuda itu Hangga, kau hebat Kau pemuda luar biasa Ah, aku biasa-biasa saja Justeru aku yang kagum padamu, Hulan Kau gadis jujur yang amat terbuka Jujur bagaimana? Pernyataanmu itu tadi Bukankah kau mengakui cintamu pada Bun HWI? Kau hampir saja jatuh Tapi segera kau tarik kembali begitu mengetahui Bun HWI mencinta Mei Hong Hektometer, ini memang nasibku Hangga Tapi aku tak kecewa Betul rupanya katamu tadi Aku harus membuang egoku dan tak perlu marah Kalau Mei Hong beruntung tentu aku tak perlu penasaran Dan kau tak membenci Bun HWI Eh Hulan merasa dibalik Kau mengejek Kau kira apa aku ini? Tidak, perasaanku sudah lenyap Hangga Aku tak membenci Bun HWI ataupun Mei Hong Bagus, kalau begitu kita sama Dan Hangga yang tertawa memandang gadis ini tiba-tiba melihat berkelebatnya bayangan adiknya Masih cukup jauh Hulan, sekarang waktunya kau pergi Berangkatlah, adikku mau datang Hulan terkejut Tiba-tiba dia teringat bahwa di situ masih ada Han Li Ia harus pergi dan membantu ayahnya ke Antin Hangga juga sudah berkata seperti itu dan minta agar secepatnya dia ke Antin Minta maaf agar perbuatan adiknya tak disimpan di hati Dan ketika Hulan tertegun namun dapat menerima ini tiba-tiba gadis itu menerima ini tiba-tiba gadis itu mengangguk dan berkelebat pergi Cepat menghilang Baiklah, terima kasih, Hangga Aku tak akan melupakan kebaikanmu Dan aku akan membantu ayahmu Cepatlah bawa pasukan itu sesuai perintah ayahmu Hulan mengangguk Dia harus berkelebat ke kiri ketika bayangan Han Li tampak di sebelah kanan Menyingkir dan diam-diam ada perasaan aneh di hatinya terhadap putra handawa itu Hangga tiba-tiba menjadi pemuda luar biasa dimtanya dan mengagumkan Terutarna setelah pembicaraan cinta tadi Sikapnya yang tidak pendendam dan tulus mengenai Mei Hong Terpukul tapi cepat kemudian dapat menahan diri Bukan main, pemuda itu hebat dan mengagumkan Dan ketika hulan lenyap meninggalkan pemuda itu Sementara Han Li datang dengan setumpuk ranting kering Maka gadis ini tertegun tak melihat tawanannya Seng kakak lenggut-lenggut ayam di bawah pohon Hih, mana gadis siluman itu? Kulepaskan, kakaknya menjawab, tenang dan datar Kita tak perlu menahannya lagi, Limoy Maafkan bahwa aku mungkin mengecewakanmu Apa? Kau lepaskan ya? Ah, tak boleh, Hanko Gadis itu harus ditangkap dan dibekuk kembali Han Li berkelebat, membuang rantingnya dan tiba-tiba gadis itu marah Repot-repot dia mencari ranting kering Tiba-tiba enak saja kakaknya melepaskan tawanan Padahal tadi disuruhnya menjaga Tapi begitu ia membentak marah dan memaki hulan Tiba-tiba kakaknya berkelebat dan menyambar lengannya Limoy, nanti dulu Dengar kataku dan hangga yang menangkap serta menahan adiknya Tiba-tiba minta agar adiknya berhenti Mendengarkan ceritanya dan segera pemuda itu berkata bahwa menangkap hulan tiada gunanya Gadis itu sudah mendapatkan hukuman berat dan tugasnya tertunda Salah-salah terlambat dan itu sudah cukup memberikan pukulan padanya Dan ketika ia berkata bahwa hulan adalah juga putri menteri hu Maka pemuda ini menutup Jelek-jelek ia putri seorang menteri Kalau ada permusuhan berat tentu negeri kita ikut-ikutan terlibat Biarkan ia pergi, Limoy, dan jangan dikejar karena urusan kita adalah mencari tan supek Hanli tertegun Kawaneh, katanya tak mengerti Bagaimana sikapmu bisa seperti ini, Hanko? Apakah kau menyukai gadis itu? Hektometer, barangkali Yang jelas dia telah mengagumkan hatiku karena kejujurannya Putri Hu Taijan ini telah menggerakkan hatiku Apa? Benar, aku kagum padanya, Limoy Dan entah kenapa tiba-tiba aku merasa suka Hih, maksudmu? Aku belum tahu jelas, tapi mungkin dia adalah pengganti Mei Hong Hanli terpakai Apa katamu ini? Kau tidak sakit dan sedang luaras, bukan? Hektometer, sesuatu yang di luar dugaan telah terjadi, Limoy Sesuatu yang baru secara tiba-tiba merubah segalanya Mei Hong, gadis yang kutaksir itu ternyata kekasih Bun HWI Aku baru saja tahu dan Hangga yang lalu menceritakan apa yang baru diceritakan Hulan lalu membuat terbelalak dan terkejut serta kaget Tak menyangka karena selama ini memang Mei Hong tak menceritakannya Rahasia gadis itu baru sekarang terbuka dan jelas, gamblang dan tentu saja mengejutkan Dan ketika Hanli tertegur dan bengong maka kakaknya menutup Inilah yang telah diceritakan Hulan padaku Untung, kalau tidak tentu aku tak tahu harus dibuang ke mana mukaku ini Nah, kau tahu, Limoy Karena itu aku membuang perasaanku jauh-jauh kepada Mei Hong itu Dan kau percaya? Tak ada alasan untuk tidak mempercayainya, Limoy Aku yakin Hulan telah bersikap jujur dan tidak bohong Tapi bisa saja dia menipumu kita dapat menyelidikinya kelak Dan kau tampaknya sudah sedemikian percaya Ya, sebuah kejujurannya menggerakkan hatiku, Limoy Dan aku tak memiliki alasan untuk tidak percaya Eh, kejujuran yang bagaimanakah yang berulang kali kau sebut ini, Hanko? Kejujuran apa yang telah diberikan gadis itu kepadamu? Hektometer, masalah perasaan hatinya sendiri, Limoy Bahwa Hulan pun pernah hampir jatuh cinta kepada Bun Hwi Cih, masalah begitu dia ceritakan juga benar Kalau begitu tak tahu malu gadis itu, Hanko Bagaiku haram menceritakan perasaan hati sendiri kepada seorang laki-laki Apalagi kalau laki-laki lain Hektometer, aku justru sebaliknya Hulan menyatakan itu karena melihat aku mirip dengannya, Limoy Maka bermaksud mencegah maluku dia memberitahu dan itu memang benar Bayangkan kalau aku sudah meminta Mei Hong padahal gadis itu adalah kekasih Bun Hwi Han Li termangu-mangu Setelah kakaknya bicara begitu dan mau tak mau dia mengakui maka gadis ini tak dapat berbuat apa-apa Kakaknya mulai tertarik pada Hulan dan cintanya terhadap Mei Hong tiba-tiba sudah berganti, begitu cepatnya Namun ketika kakaknya berkata bahwa perasaan sukanya belum berarti perasaan cinta Maka gadis ini menarik nafas panjang dan tidak menjawab Cinta harus disiram dengan pertemuan dan percakapan berkali-kali Kalau dua belah pihak cocok barulah aku dapat menyatakan itu Aku sekarang baru pada taraf suka, Limoy, bukan cinta Dan pukulan yang baru ku terima tentang Mei Hong ini tentu tak mungkin dapat dihapus begitu cepatnya Hanya, tak dapat ku sangkal bahwa kekagumanku pada Hulan memang mulai bangkit Ini kenyataan Baiklah, terserah dirimu, Hanko Tapi aku tetap akan menyelidiki cerita itu Betapapun aku lebih suka Mei Hong daripada kuntilanak itu Kenapa? Dia liar, seperti kuda Hektometer, gara-gara menyerangmu itu Hal ini tak usah disimpan di hati, Limoy Antara Magada dan bangsa Hong memang telah terjadi peperangan Ayahnya adalah seorang menteri, hampir kalah dan diganggu Siapa tak marah kalau ingat itu? Bagaiku Hulan seorang gadis baik-baik Dan kekasarannya hanya karena kemarahannya itu Baiklah, itu pandanganmu, Hanko Tapi sementara ini aku masih belum secepat itu menerima kuntilanak itu Tuhan Li menghentikan percakapan, duduk melempar tubuh dan kakaknya menghela nafas Hangia dapat mengerti perasaan adiknya itu karena adiknya masih marah diserang Hulan Yang tidak banyak cincong dan langsung menerjang Dan ketika adiknya duduk cemberut namun pemuda ini ingat akan rencananya Maka dia berkata bahwa malam nanti mereka harus bergerak Kenapa tidak sekarang? Merepotkan, Limoy Bisa diketahui anak buah keburang hitam dan gerakan kita menjadi kurang bebas Sebaiknya tengah malam nanti dan kita menyelundup ke sana Terserah kau dan seng adik yang menungkol dan masih uring-uringan lalu melempar kayu kering menyalakan api unggun Tanda bintang Bagaimana, Taijin? Sudah didapat penyelidikanmu? Hektometer, mengejutkan Dua lawan lihai bertambah lagi di rawa maut, Pang Chiang Kun Giam Lun menteri Magada itu tiba-tiba berada di sana bersama anaknya Giam Taijin Ya, dan Giam Hing Mereka tiba-tiba menjadi pembantu gadis siluman itu dan memperkuat rawa maut Hu Taijin membanting tubuh dengan kesal Mukanya merah dan malam itu para pembantunya tertegun Menteri ini baru datang setelah menyelidiki ke dalam Menyelinap dan merobohkan beberapa penjaga untuk mencari terkejut ketika mendapat berita bahwa Giam Lun, Sute Hang Lok itu ada di sana Katanya baru dikalahkan Dewi ke huang hitam dan unduk sebagai pembantu Jadi gadis itu dibantu dua orang hebat dari Magada, kakak beradik seperguruan Dan ketika menteri itu bertanya apakah puterinya sudah kembali maka Pang Chiang Kun menggeleng kepala Heran, Hu Sio Chia belum kembali Kami juga sedang menunggu-nunggunya Hektometer Belum datang? Belum, Taijin Dan kami khawatir Hu Kang mengerutkan kening Menteri ini jadi bersinar-sinar dan marah Tentu saja dia tak tahu bahwa puterinya bertemu Han Li, ditangkap dan menjadi tawanan Semuanya itu membuat pekerjaan puterinya terlambat dan tiga jam ini puterinya belum kembali, padahal seharusnya sudah Dan ketika menteri itu mengepal tinju dan bingung apa yang harus dilakukan maka seorang di antara pembantunya bangkit berdiri Kalau boleh biarku susul Hu Sio Chia Bagaimana pendapat Taijin? Hektometer, kau, Chowui Bagaimana sebaiknya? Kita di sini hanya 17 orang, kalau pergi lagi yang seorang maka kekuatan kita berkurang Pembantu ini tertegun Jadi bagaimana, Taijin? Aku hanya mengajukan usul saja, maaf kalau keliru Tidak, kau tidak keliru Tapi barangkali Pang Chiangkun dapat memberi jawaban Panglima Pang menarik nafas Taijin, sebaiknya keselamatan puterimu ditengok Aku setuju Chongwi melaksanakan tugas dan pergi Dengan 16 orang kita masih dapat berbuat banyak Kita tak usah khawatir Tapi kita segera berangkat Tengah malam nanti kita harus melakukan serangan Hektometer, tak apa Soal itu dapat dijalankan, Taijin Chongwi tetap dapat melaksanakan tugas dan menyusul puterimu Benar, Chongwi, laki-laki ini bangkit semangatnya Aku segera ke Antin, Taijin Minta bantuan dan datang lagi Hektometer, baiklah, Seng Menteri akhirnya mengangguk Kau boleh pergi, Chongwi Tapi hati-hati dan jalankan kudamu setelah di luar hutan Jangan di sini karena dapat menarik perhatian orang Baik dan Chongwi yang melompat serta memberi hormat Lalu berkelebat dan tidak menunggu perintah ulang Mengambil kudanya dan larilah laki-laki itu menjauhi hutan Mengeperak dan lenyaplah dia membawa kudanya Ketika laki-laki itu pergi sementara Ho Taijin termangu dengan muka bersinar-sinar Maka Pang Chiang Kun bertanya kapan mereka harus bergerak Dan apa yang harus dilakukan Kita bergerak tengah malam nanti Tepat ketika banyak orang tidur Dan masing-masing bergerak di empat penjuru membakar hutan Apa Pang Chiang Kun terkejut? Membakar hutan? Ya, membakar hutan, Chiang Kun Tapi menunggu tanda dariku kalau tugasku gagal Aku hendak mendahului kalian menculik anak itu Yang belum diketahui disimpan di mana Dan kalau gagal dan menemui bahaya Maka aku akan memberi tanda dengan lemparan panah api Pang Chiang Kun tertegun Perintah ini mengejutkan baginya Bayangkan, mereka harus membakar hutan Dan tentu ini akan menimbulkan kebakaran hebat Hutau bisa dilalap jago merah Dan perbuatan itu bukanlah tanpa resiko Mereka bisa tertambus kalau tidak cepat keluar Terkejut Pang Lima itu Tapi ketika Ho Taijin Mengangguk dan berkata bahwa itu adalah perintah Maka Pang Lima ini mengangguk dan menarik napas dalam Pucat Aku mengerti, Taijin Dan kami semua akan melaksanakan perintahmu Tapi tolong beritahu padaku kenapa hal ini harus dilakukan Aku ingin memusnahkan rawa maut bersama penghuninya Kalau aku gagal merampas kembali anak itu Maka berarti aku terbunuh Gadis itu terlalu liai Padahal masih dibantu lagi oleh dua tokoh dari Magada Maka daripada dia hidup lebih baik kalian bakar hutan ini Biar dia mampus bersama pembantu-pembantunya Tapi pangeran berarti akan celaka juga Ho Taijin terkejut Tiba-tiba dia tertegun dan memandang pembantunya itu Darah berdesir dan menteri ini terkesiap Dan ketika ia tak dapat menjawab karena hal itu betul Maka Pang Chiangkun batuk-batuk dan berkata Taijin, sebaiknya kita jangan tergesa-gesa dulu Kita tunggu bantuan dari Antin dan bersama mereka baru menyerbu ke dalam Bagaimana kalau ditunda dan bersabar, dulu? Seng menteri menggigil Tiba-tiba dia menjadi bingung dan marah oleh semua perbuatan Kyoklan Gara-gara tak dapat menghadapi gadis itu Pikirannya sampai menjadi buntu Memang berniat hendak mati menjalankan tugas Namun gadis itu juga akan dibunuhnya Dibakar hidup-hidup dengan jalan membakar hutan Dia lupa bahwa dengan begitu pangeran yang diculik juga bisa celaka Padahal itulah tugas pokoknya dan sang menteri pun pening Dan ketika, pembantunya bertanya dan dia Tertegun makapang Chiangkun akhirnya memujuk agar menunggu bantuan dari Antin dulu Kami semua siap mati, tapi pangeran harus diselamatkan dan jarikan sampai menjadi korban Hektometer, kalau saja ada bun HWI, Hu Taijin mendesis Pemuda ini dapat menolong kita dari kekalutan, Chiangkun Aku merasa menemui jalan buntu menghadapi gadis siluman itu Bun Ongya tentu datang Tapi entah di mana dia, Taijin Aku merasa dia pasti mendengar dan akan membantu kita Hanya masalahnya kita sudah di sini dan siap bekerja Ya ya, itulah Aku bingung, Chiangkun Sebaiknya begini saja Kalian menunggu bantuan dan aku coba-coba ke dalam, tengah malam nanti Ah, Taijin mau sendiri Seng Panglima terkejut Tidak, jangan, Taijin Kami tak mau berpangku tangan dan akan membantu Kau tak boleh sendirian Tapi menunggu bantuan terlalu lama, aku tak sabar Tidak, jangan, Taijin Kalau kau masuk kami pun akan masuk Kami tak akan membiarkanmu sendiri karena kita sudah bersama-sama tiba di tempat ini Hu Taijin tertegun Kesetiaan pembantunya membuat dia terharu Tak lama kemudian yang lain-lain pun bangkit menyusul Mereka tak mau menteri itu sendirian menghadapi musuh, meninggalkan mereka Dan ketika mereka bersahut-sahutan dan Seng Menteri tak dapat menahan harunya Akhirnya menteri ini bangkit berdiri, menggoyang lengan Baiklah, aku tak akan meninggalkan kalian Cui Chiang Kun Malam ini kita menunggu bantuan dan harap kalian tenang Seng Menteri menitikan air mata Minta agar pembantunya tenang dan perwira serta Panglima pun mengangguk Mereka lega setelah menteri itu berjanji Tak tahu bahwa diam-diam Hu Taijin mengambil keputusan lain Dan ketika malam itu mereka menunggu dan Seng Menteri melayang di atas pohon Maka menjelang tengah malam menteri itu berkelebat dan lenyap menigalkan pembantu-pembantunya Maaf, aku harus berhohong Kalian tunggulah bantuan dari Antin dan aku terpaksa mendahului Seng Menteri kiranya berdusta Hu Taijin memang tak dapat mengendalikan dirinya lagi Pura-pura mengikuti nasihat Pang Chiang Kun Namun tengah malam dia berangkat sendirian Tahu bahwa anak buahnya akan mengikuti kalau dia berterus terang Sesungguhnya tak tega mengorbankan mereka dan karena itu berbohong Dan ketika malam itu dia berangkat sementara anak buahnya menunggu di bawah Maka menteri ini sudah berkelebat memasuki rawa maut Apa yang dilakukan menteri ini memang bakal menggegerkan Hu Taijin terlampau marah oleh sepak terjang Kioklan Gadis siluman itu menculik putra kaisar dan membuatnya malu Di depan hidungnya dia kesulomot dan tentu saja menteri itu gusar Maka ketika malam itu dia bergerak dan melayang turun dari pohon Maka Hu Taijin sudah berkelebatan mendekati awam maut Menuju hutan di depan dan dengan mudah dia menyelingap masuk Sebenarnya di situ penjagaan cukup ketat Hu Taijin menaksir bahwa di tempat ini tak kurang dari enam ratus orang yang berjaga Tapi karena sore tadi dia sudah menyelidik dan mengetahui jalan masuknya Maka dengan mudah dia menyusur dan bagai siluman menyelingap masuk Terus maju dan akhirnya penjagaan ketat diterobosnya dengan mudah Hal ini bukan lain karena kepandainya yang tinggi Gerak-geriknya yang cekatan dan langkah kakinya yang ringan Dan ketika tengah hutan sudah dilalui dan rawa maut berada di depan mata Maka menteri ini berkelebat dan sudah melihat sebuah perahu yang tertambat Hei! Teriakan itu terputus Cepat melebih kilat menteri ini mengayun tangannya ke belakang Seorang anak buah kebuang hitam kiranya mengetahui kedatangannya Tapi segera roboh, menjerit dan terbungkam oleh sepotong ranting yang tadi disambar Menteri ini disambitkan dan tepat mengenai dadanya Dan ketika menteri itu lega dan menyambar perahu Maka kendaraan air ini meluncur tenang dan sudah bergerak ke ujung rawa, menyeberang Ser-ser Dayung berupa sepasang lengan menteri itu menyebak perlahan Dengan tenaga saktinya menteri huk yang tak perlu repot-repot Mengayuh dan tak lama kemudian perahu itu bergerak lebih cepat Meluncur dan akhirnya terbang Benar-benar terbang dan hebatnya tak ada kecipak air yang terdengar Tapi ketika perahu Seng Menteri bergerak dan meluncur di atas rawa mendadak Dari sebelah kiri muncul perahu lain yang juga terbang seiring dengan perahu Seng Menteri Hei! Teriakan tertahan itu mengejutkan dua belah pihak Hu Taijin cepat merauk air dan mengerahkan soat kong jiunya Tenaga dingin, langsung membuat air menjadi is Dan ketika teriakan itu disusul gerakan dari samping Tiba-tiba menteri ini telah melempar benda dingin di tangannya ke arah dua penumpang yang tampak samar-samar di perahunya itu Keras-keras! S yang disambitkan Menteri Hu hancur Dari arah samping terdengar seruan kecil, suaranya seperti wanita Perahu lawan tiba-tiba memblok dan melesat, begitu cepat dan tahu-tahu menghilang Dan ketika Menteri Hu tertegun karena kaget dan bengong Maka seekor buaya tiba-tiba muncul di bawah perahunya, menyeruak dengan moncongnya yang tajam kokoh Plak Hu Taijin melakukan gerak otomatis Buaya yang mau naik di atas perahunya itu tampar, pecah dan tiba-tiba buaya itu tenggelam, mati Namun ketika dari kiri dan kanan muncul buaya-buaya lain maka Hu Taijin menggerakkan perahunya dan meluncurlah kendaraan air itu melaju ke depan, berbelok kanan dan akhirnya seberang rawa sudah dekat Tinggal beberapa tombak lagi Menteri itu sudah meninggalkan perahunya, berjungkir balik dan hinggap di tanah yang keras Dan ketika buaya di belakang menyambar perahunya dan terdengar suara berkerata maka perahu Menteri itu hancur tapi Seng Menteri sudah selama tiba di seberang Krak! Gigi-gigi tajam itu memotol Bagai digergaji saja perahu Seng Menteri terbelah, sebagian ditelan dan amblas di mulut Seng Buaya Namun Hu Taijin yang tidak peduli dan segera berkelebat lalu mendekati kompleks perumahan dan sudah melayang di sini, naik ke sebuah huwungan dan berlompatanlah dari huwungan satu ke huwungan yang lain Langkah kakinya tak terdengar dan akhirnya dia tiba di tengah-tengah perkampungan kecil itu, kompleks perumahan yang cukup luas Dan ketika seorang penjaga tampak hilir mudik di rumah paling bagus maka Wukeng sudah meloncat dan menyergap penjaga ini Diam, atau kau kubunuh Seng penjaga terkejut Tau-tau sebuah totokan mengenai pundaknya, roboh dan mau berteriak tapi Seng Menteri sudah menekan bawah rahangnya, menotok urat gelagu dan mengeluhlah penjaga itu Dan ketika Seng Menteri menyeret dan membawanya ke tempat gelap maka Wukeng minta agar penjaga itu memberitahukan di mana tempat atau ruang penyimpanan putera kaisar Aku Hu Taijin, datang untuk membawa kembali anak itu Sebutkan tempatnya atau kau bakal menderita di bawah totokanku Seng penjaga pucat Menteri Wukeng memencet jalan darah di punggungnya, perlahan saja tapi sengatan bagai api telah membuatnya terkejut Penjaga ini berjengit tentu saja panas dingin, keringatnya tiba-tiba membanjir Dan ketika dia diminta menunjukkan mana anak itu disimpan maka jarinya menggigil menuding ke kanan Itu, penjaga ini mengangguk Kau tidak bohong? Penjaga itu menggeleng Dengan keringat membasai mukanya penjaga ini ahuh-ahuh tak berani melawan Dia meyakinkan menterihu bahwa disanalah putera kaisar disekap Dan ketika Hu Taijin mendengus dan menamparnya perlahan menteri ini berkata Baiklah, coba ku lihat Kalau kau bohong aku datang kemari lagi dan nyawamu ku cabut Pajaga itu dibanting, roboh terbelalak dan tidak dapat berbuat apa-apa Suaranya tak dapat keluar sementara tenaganya pun sudah dibuat hilang Sendi-sendi tulangnya tiba-tiba berbunyi dan ia kesakitan Tapi karena menterihu sudah berkelebat dan penjaga itu kaku di tanah Maka dia tak dapat apa-apa Sementara Hu Taijin sendiri sudah mendekati dan berjungkir balik di tempat yang ditunjukkan ini Tempat ini adalah sebuah rumah kecil, bangunannya baru dan gentengnya berwarna hitam Sang menteri sudah melayang dan hinggap di sini, bersembunyi dan menempelkan telinganya pada genteng paling bawah Dan ketika dia mendengar suara ahuh dan benar saja di bawah situ tampaknya seorang anak disekap Maka Hu Kang membuka genteng dan melongo ke dalam Pangeran Hu Taijin girang bukan main Kiranya benar saja di bawah kakinya terdapat pangeran yang dicari-cari Anak itu, seorang anak lelaki berusia lima tahunan tampak diikat dan disumbat mulutnya Ahuh ahuh tak dapat bicara namun seruan Hu Taijin didengarnya Dan ketika anak itu mendengak dan Hu Taijin girang Maka menteri ini berkelebat ke bawah dan langsung melayang turun Jangan lupa like, share dan subscribe